Intro Halo kembali lagi ya bersama channel ini Seperti biasa gue akan membahas alur cerita dari film Solen untuk episode terbarunya ya Di sebelumnya Tang San berencana ingin membunuh orang-orang Aulawuhun dalam semalam Dan Tang San pun bersiap-siap untuk membunuh Tuhan Uskup, Miles dan para prajuritnya Tang San pun membunuh mereka satu persatu tanpa diketahui oleh orang lain Dan tinggal seseorang yaitu Tuhan Uskup layang giliran untuk dibunuhnya Tang San pun membunuh mereka semua dalam sekejap Beberapa waktu kemudian Tang San dan timnya pun pergi meninggalkan kota Genshin Di dalam perjalanan si gendut menanyakan kepada Tang San kenapa uang yang ia dapatkan dari orang-orang Aulawuhun Diberikan kepada orang-orang asosiasi pandai besi Tang San pun menjawab karena itu adalah uang dari penduduk kota Genshin Dan harus mengembalikannya kepada rakyatnya Ning Rongrong seketika mengeluarkan sepasang baju fleksibel milik Tuhan Lagau yang diambilnya dari orang-orang Aulawuhun Dan baju fleksibel itu dapat menahan serangan frontal apapun dari master jiwa kurang dari level 60 Tang San pun memberikan baju fleksibel pria itu kepada Oscar Dan baju fleksibel yang satunya lagi untuk Ning Rongrong Tapi Ning Rongrong mengatakan agar diberikan kepada Xiaowu karena ia lebih membutuhkan daripada dirinya Di saat itu juga Tuhan Lagau pun berhenti dan turun di tengah-tengah perjalanannya Ia menanyakan kepada Tang San tentang logam yang ia peroleh untuk membuat senjata rahasianya Itu seperti jarum bunga, pir badai, esensi besi dingin dan logam itu sangatlah langka Tuhan Lagau pun menanyakan bagaimana Tang San mendapatkannya Tang San pun menjawab Itu karena semua berkat Ning Rongrong yaitu dari sekte tujuh bagoda yang mempunyai kekuatan jiwa yang kuat untuk menilai harta karun Dan Tuhan Lagau pun mengatakan kalau ia yakin 60% bisa berhasil membuatnya Namun bendalogam itu sangatlah sulit untuk dipahat dan kemungkinan hanya Tang Hao ayah Tang San yang bisa membuatnya Tang San pun mengatakan kalau ia akan menanganinya Beberapa waktu kemudian mereka pun sampai di kota Tiandao yaitu di tempat sekte Tang yang baru Dan mereka pun disambut oleh para tetua Tang San juga memperkenalkan Tuhan Lagau yang ikut bergabung ke dalam sekte Tangnya Mereka pun masuk ke dalam sekte Tang yang baru Mereka pun semua sangat terkejut karena istana yang mereka bangun untuk sekte Tang sangatlah besar dan bagus Dan tetua Niagau menjelaskan kepada Tang San bahwa bangunan sekte Tangnya terdiri dari 5 bagian yaitu timur, selatan, barat, dan utara Adalah rumah tempat tinggal para tetua sekte Dan rumah ketua Tang San ada di tengah-tengah Dan semuanya sudah diperkuat dan mempunyai tempat penembakan senjata tersembunyi Dan bila sekte aktan diserang, semua master jiwa akan pergi ke arena pertempuran dengan mudah Mereka pun sampai di tempat aula dan Tang San memimpin rapatnya Dan Tang San ingin merupakan 4 sekte atribut tunggal menjadi 4 aula Dan yang mana para tetua mempunyai pesan khusus kepada setiap sektanya Yang pertama yaitu sekte kehancuran sekarang akan menjadi aula pengobatan Yang bertanggung jawab dalam segala pembuatan obat Aula kelincahan akan fokus pada intelijen dan pengintaian Aula pertahanan akan memimpin pertahanan dan membangun sekte Aula kekuatan akan bertanggung jawab untuk membuat senjata tersembunyi Dan Tuan Lagau akan bertanggung jawab untuk membuat semua senjata tersembunyi untuk sektanya Logistik dan keuangan akan dipeserahkan sepenuhnya kepada Oscar dan Ning Rongrong Dan Ma Hongjun akan memimpin dan bertanggung jawab dalam pertempuran melawan Aula Wuhun Dan Tang San juga mengatakan identitas Xiaowu yang sebenarnya Yaitu ia adalah binatang jiwa 100 ribu tahun yang sama seperti ibunya Yang telah mengorbankan dirinya untuknya Untuk menyelamatkan hidupnya dan karena bantuan dari dua benda surgawi Akhirnya Xiaowu kembali hidup dan menjadi manusia kembali Tetapi jiwanya belum utuh kembali Semua tetua pun sangat terkejut Seketika itu juga struktur organisasinya telah dibuat dan akan segera dijalankan Tetua Bai Hai pun mengatakan bahwa Aula Wuhun telah mendatangkan seribu master jiwa di seluruh kota Tiandao baru-baru ini Tang San pun seketika memerintahkan Ning Rongrong dan Oscar untuk kembali ke sekter tujuh bakodanya Dan memberi tahu kepada Tuan Fengzi Dan Tang San pun ingin kembali ke Akademi Shrek bersama si Gendut Di sisi lain Pangeran Sui Sing Hei sedang membincangkan orang-orang di kota Genshin yang dibunuh oleh Tang San Dan ia berpesan ia akan melaksanakan rencananya lebih awal Dan siapa kaya sebenarnya Pangeran Sui Sing Hei kenapa dia ingin melawan Tang San Kita kembali ke Tang San Dan di saat dalam perjalanan pulang ke Akademi Shrek Tang San melihat sekelompok perat juri dari kekaisaran Tiandao yang sedang terburu-buru dan menuju kekaisaran dengan sangat aneh Tang San pun pulang untuk menemui Guru Tase Sesampainya di Akademi Tang San pun bertemu dengan Guru Tase dan Tuan Dugubo yang sedang kebingungan tentang masalah yang ada di kekaisaran Tiandao Tuan Dugubo pun menanyakan kepada Tang San bahwa ia satu-satunya yang bisa membantunya dalam masalah ini Tang San pun menjawabnya pasti tentang racun yang diderita kaisar Tiandao Tuan Dugubo pun terkejut kenapa ia mengetahui tentang yang ada di pikirannya sebelum ia tanyakan kepadanya Lalu Tuan Dugubo pun menceritakan apa yang dialami oleh kekaisaran Tiandao yang terkena racun dan diambang kematian Semua orang pun sangat terkejut mendengarnya Tang San pun berpikir bahwa sewaktu ia pulang menuju Akademi Ia melihat segerombolan prajurit kekaisaran yang sedang melintas dengan terburu-buru menuju kekaisaran dengan sangat aneh Tang San juga mengatakan kalau kaisar Tiandao sampai meninggal ini akan sangat buruk Dan bibidong dari olah buhunlah yang sangat diuntungkan Seketika itu Tuan Dugubo pun pergi bersama Tang San dan timnya kekaisaran Tiandao Namun sesampainya disana ia dilarang menemui kaisar karena atas perintah pangeran Sue Xing He Tang San pun semakin curiga dengan apa yang terjadi Pasti ini berhubungan dengan olah buhun dan pangeran Sue Xing He Di saat itu juga pangeran Sue Xing He pun bertemu dengan Tang San Dan ia dikawal oleh orang-orang dari olah buhun Dan apa yang akan terjadi kita akan bahas di lain waktu dan kesempatan ya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya